Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jambi penyatakan keberatan mereka atas kenaikan pajak air tadah yang sempakin membebani pengusaha hotel di Jambi. Kenaikan ini disebut-sebut mencapai 9 kali lipat, daik dari Rp148 per meter kubik menjadi Rp2.203 per meter kubik. PHRI mengungkapkan biaya tersebut berimpa serius pada pekeluaran operasional hotel dan terpaksa menggunakan air tadah karena minimnya pasokan dari perusahaan daerah air pinum atau PDAM setempat. Ketua PHRI Jambi, Yudi Irwanda Gani menyampaikan bahwa kebijakan ini diberlakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu, sehingga pelaku usaha terkejut dengan lonjakan pajak yang signifikan. Beberapa hotel yang sebelumnya hanya mengeluarkan sekitar Rp1 juta untuk retribusi air tadah, kini dibebankan hingga Rp17 juta per bulan. Hal ini menurutnya bukan hanya mengganggu arus khas hotel, tetapi juga memperberat proses pemulihan bisnis yang sedang berjalan pasca pandemi. Nah, ini jelas-jelas memberatkan ya untuk bisa dilajukan di satu kepentuan yang kos itu tiap bulan harus kami bayar. Kalau dengan kondisi sekitar ini, mungkin harapan kita sempurna. Tentunya begini, menyingkapi daripada apa yang menjadi kebijakan pemerintah tentunya kami berkata. Tentunya kita bisa melakukan duduk bersama untuk merumuskan bagaimana besaran daripada ketentuan kebijakan tersebut. Yang disesuaikan dengan kondisi per hari ini, esok dan yang akan datang. Mungkin, mungkin nantinya jika ini tidak ada sisi temung dampak dari wakil taruhan pemurang karyawan, apa yang kita terapkan dengan hidup awal? Bisa, bisa, bisa jadi hal itu. Cuman yang kami tidak, tidak, atau benar maaf ya, untuk seperti yang tadi juga sudah dijelaskan di awal. Jangan seolah-olah keluarnya produk perual ini untuk menggirim talang-talang industri Jadi, memakai gasa daripada perusahaan daerah Tintamayang. Jelas dari awal sudah, 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 dilihatkan adanya suatu ketidakkemampuan supply daripada, daripada, daripada kebutuhan air tadi. Sehingga kami harus membuat satu alternatif yang akan membuatkan pengoboran air tanah untuk membutuhi kebutuhan operasional kami. Itu saja yang tidak, tidak, tidak selesai. PHRI berharap pemerintah daerah mempertimbangkan kembali keputusan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota atau Perual No. 29 Tahun 2024 tentang pajak barang dan jasa tertentu, khususnya kenaikan pajak air tada. Diharapkan pula adanya kebijakan yang lebih adil dan seimbang mengingat kondisi industri pariwisata dan perhotelan yang masih dalam proses pemulihan. Terima kasih.